Nah tebu itu kan dipotong-potong tuh, nanti di plastik itu, ditaruh di kulkas. Nah gue jualan itu, ke sekolah tau. Berkerja dengan baik lah, jujur aja. Kerja tuh jujur orang. Kalau kerja, kerja. Kalau waktunya untuk main sama temen ya, main. Nah dia tuh jahilin gue gitu. Waktu gue jualan, diambil ya, tapi dia gak bayar gitu. Nah, ya teman-teman saya namanya kita masih kelas 3, masih kelas 4, ya selepas di nangis dong, selepas di nangis dong. Lupa di luar sana, jangan lupa pada yang memberi. Yang kedua, pada orang tua. Yang ketiga, kalau udah berkeluarga, jangan lupa sama anak istri. Karena doa seorang ibu, doa anak istri tuh. Subscribe, like, komen, dan share. Apa? Rangku rio puji kekuatan. Official. Dadah. One, two, three, this. Bukan close the door ya, tapi... Bertilu air di luar sana, tetap berhubungan saya di luar selatan. Sambungan salam dari saya, dan customer saya yang paling istimewa, Pangestu Wijaya dari Mantang. Sanggulung Batu Laji Batam Indonesia, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tapan, Bos? Alhamdulillah baik, Bos. Nah, jadi Pangestu ini adalah salah satu customer gue yang udah cukup lama sekali cukup di sini. Dan hari ini kebetulan hari Jumat ya, Masalah Jumat ya, Bos? Iya, Pak. Jumat kan, Pak. Dan dia nggak pernah curhat sama sekali di sosmed saya. Kali ini saya akan mencoba untuk memancing dia, untuk bisa curhat. Kalau dia nggak mau curhat, saya yang bertanya-tanya sama dia ya. Tentang kisah hidup, masa lalu, dan motivasi hidup itu. Tiga perkara itu adalah hal yang wajib kita bahas di Podcast RRB. Sambil nyugur, sambil curhat. Siap, Bos? Siap. Nampu, Dari. Sambil bebis, atas hatikan. Tapi tidak terlalu, tidak terlalu ewe. Tidak, tidak. 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 Tapi minta ada gitu. Tidak, nggak usah disasak. Tidak, nggak usah disasak. Oke, siap-siap kita ambil. Clipper warna hitam. Oke, Bos Pangestu. Gue ngomong dulu apa sih, Bos Pangestu atau Pangestu? Pangestu aja. Pangestu aja. Tidak, gimana kabarnya Arnie? Tidak. Apa kegiatan hari ini? Kegiatannya, sampe aja nih. Kerja, kerja. Tidak, itu nggak rekreasi. Tidak. Anak kecil? Lu udah punya anak? Udah dong. Umur berapa ya? 2 tahun 6 bulan. Namanya? Azami. Luar biasa ya. Kali yang sejujurnya masih muda. Umurnya juga masih muda banget. Jadi minta kita punya anak umurnya 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun. Emang lu tingkah umur berapa? 25. Sudah punya anak 5 tahun, sudah punya anak cowok. Gimana perasaan jadi seorang bapak? Wih, sangat senang lah. Senang, ada rasa bangga, sedih. Namanya jadi orang bapak itu, seperti itu. Rasa senangnya seperti apa? Iya, senang kalau pulang ke situ, ya bisa ketemu anak, ada yang menemangati. Iya, capeknya hilang lah. Kalau udah ketemu anak itu. Anak itu jadi bikin semangat ya? Oh, semangat banget. Lagi kan umur 2 tahun itu lagi lucu-lucunya lah. Pangestu. Dan kita sekarang ini menanya tentang, mau tanya-tanya tentang kisah masalah lu pangestu. Sebelum sukses seperti sekarang ini, pangestu lu pasti pernah dong berada di titik terendah dalam hidup ya? Waktu lu belum nikah, kan? Waktu lu masih termaja, begini ya? Dan lu sekarang udah bisa berkerja, udah punya anak istri. Lu bisa sukses seperti sekarang itu gimana ceritanya? Lu bisa ngomong-ngomong gini? Ya, kisah cuma satu sih. Yang utama ya, kita berdoa ya. Ginta sama yang di atas, sama Allah gitu kan, sama Tuhan. Terus, giat aja, rajin. Percaya aja. Namanya proses tuh pasti akan ada hasilnya. Yang terutama tuh jangan dilupain orang tua. Apapun orang tua itu, di hidup kita itu nomor satu. Mampu kita udah nikah, udah nikah. Orang tua itu nomor satu. Bagi anak-anak pelaki ya. Bukan hanya anak pelaki aja sih ya? Ya, anak perempuan juga sih. Ya, pokoknya intinya tuh percaya proses, bekerja dengan baik lah. Nah, jujur aja. Kerja tuh jujur. Kalau kerja, kerja. Kalau waktunya untuk main sama teman ya, masih. Nanti kalau, lu kan sekarang. Waktu masa lu, waktu masa lu, waktu masa lu kecil lu tuh kata-kata lu ya, gue pernah denger lu tuh, berdagang. Itu gimana ceritanya? Bisa gak lu cerita? Mengalaman lu waktu berdagang di masa itu. Kan lu kalau mau tuh berdagang. Jadi gimana? Bisa gak lu cerita berbagi? Lu kan, emang kan orang tua gue tuh, ibu tuh berdagang ya. Dari gue masih kecil, buat abang-abang gue. Jadi, dulu, ibu tuh terkenal lah gitu. Kuenya tuh paling enak lah. Apa tuh kuenya dulu? Ya, banyak sih. Ada resort, ada lapis, ya ada eco-eco, terus tuh ada lukisnya banyak lah. Jadi dulu tuh kami tuh, memang di keluar gue tuh, berdagang gitu. Nah, dulu waktu itu... Semua keluar-baru berdagang? Ya, sampai sekarang. Jadi, bisnisnya tuh berdagang. Jadi, dulu gue tuh tinggalnya tuh di Bengkong tuh. Di Bengkong? Nah, jadi apa gue kan dulu, kakak-kakak gue kan, sekolahnya di SMP 6 tuh. Nah, jadi kalau misalnya, kami pergi sekolah tuh, kami tuh wajib bawa kue, buat didagangin sambil pergi sekolah gitu. Orang tua lo ini lho? Iya. Dijual di sekolah di kelas? Iya, di kelas. Terus lo bawa ini gitu, tenteng-tenteng gitu? Iya, bawa tenteng-tenteng. Terus, itu pasti laku? Ya, pasti. Alhamdulillah ya, laku tuh harus habis. Karena kan, kalau jalan tuh kan, sekolah itu, pasti ada langganan tuh. Iya. Nah, yaudah. Nanti kalau pagi tuh, kami lewat tuh, yaudah ada langganan, pasti anggil gitu. Beli. Nah, nanti pulang sekolah tuh habis. Nah, terus kalau ada minggu nih ya, minggu gitu kan. Minggu tuh, kami pagi tuh udah harus bangun gitu. Jangan lagi keliling gitu. Keliling beko? Iya. Keliling beko. Itu yang jualan-jualan itu udah tahu berapa? Dari kecil sampai tahun berapa? Dari tahun 2000 2002 Nah, yang lucunya gue tuh laku SD kelas 3 Udah berdagang juga Ya, kalau tebu kan? Nah, tebu itu kan dipotong-potong tuh. Nanti dia plastikin tuh. Ditaruh di kulkas. Nah, gue cuman hidup ke sekolah. Tahu, dok. Sama sih kita lagi. Kasih-sama. Sudah berdagang gue. Tahu berapa-bapa-bapa anggilnya? Dulu tuh kalau gak salah, satu bungkusnya itu berapa ya? 200 sekarang. Tahun 2022 Kan 2002 Boleh tahu Bepi Drona Romba itu apa sih sebenarnya? Bepi Drona Romba itu apa sih sebenarnya? Bepi Drona Romba itu Maklum Bapak itu Bulu ya? Ayah Bulu, pene? Belum sih ibu. Honor ya? Honor ya. Ibu? Ibu, ibu rumahnya gak berdagang. Udu. Terus jualan-jualan begitu tuh? Sama kakak sama abang itu Sampai-sampai kapan itu berhentinya Dengan berdagang-berdagang itu? Gue pada abang itu sampai Lulus SD Abang gue, kakak gue naik ke SMA Jadi mondok kan Gue gak pernah mondok juga? Gue gak pernah mondok Yang mondok tuh abang-abang gue sama Ya udah, lebih mereka mondok Jadi kami Beli rumah nih di Punggur Beli rumah kan di Punggur Nah, pindah lah ke Punggur Di Punggur gimana sih? Di... Kapeling baru Eh, Kapeling lama Kapeling lamanya Lu jualan-jualan itu kemana sih? Ketemu sama bulu lu Terus bulu-bulu beli Ya, pasti Atau teman-teman lu Adakah yang jahil-jahil sama lu tuh mau lakukan? Waktu itu waktu SD buat tuh ada tuh pernah tuh Nah, dia tuh jahil sih Bukan jahat sih, jahil lah kan ya? Nah, dia tuh jahilin gue gitu Waktu gue jualan Diambil nih, tapi dia gak bayar gitu Ya, otomatisnya yang namanya kita masih kelas 3, masih kelas 4 SD Pasti nangis dong Masih kecil-kecil ya Ya udah nangis Sampai gue tuh dibatirin sama teman-teman yang baik-baik gitu Gak dibayar? Gak dibayar Nah, yang lucunya pernah nih Abang gue kan Dia kan jualan nih Abang gue nih paling takut nih Kalau pulang bawa jualannya itu Gak habis gitu Nah, kenapa nih? Ya, gak tau ya Ya, mungkin ya mbak Asah Dia tuh selalu bawa pulang Ada dagangannya tuh habis Emang kalau pagi habis Kalau gak habis itu ada hukuman? Ya, enggak sih Cuma kan dipertanyain Kamu kemana aja gitu Main ya Gak sepulangnya Itu kan jadi gitu Haa Jadi dia takut Nah, sampe Dia tuh gak pulang pulang bro Sampai jam 10 malam Gara-gara jualannya aja sih Ya, gak tau Ya, kami gak tau Kalau jualannya itu gak habis Kan, gimana lah nih Apa lo Mulai pulang Sampai cariin gitu Cuma dia tuh Di rumah Temannya gitu Apa lo? Dia takut mau pulang Gara-gara gak habis Gara-gara takut pulang Dia Gara-gara jualnya harus Aku pulang Iya Jadi dia sebenernya di rumah-temannya Walaupun itu gak dapain gitu Cuma ya mungkin Dia ada merasa gimana gitu kan Lo waktu kecil pernah gak Sengah pembulian gitu? Ya, sering Di aset Contoh kasus? Ya, kayak perdagang aja gitu kan Ya, perdagang itu pasti dibulian Karena kita masih sekolah gitu Tapi sekarang Hal itu udah jadi agang berdua ya? Di setiap daerah Pembulian Pembulian Nah, lo kan pernah dibuli nih Menurut lo, bully itu Gimana cara mengatas lo? Bully lo? Yang baik Ya Kalau diri gue sih Sebenernya gampang aja Gimana? Gue tuh gak pernah dengerin OCR orang Yang Menurut gue Itu bukan gue gitu Tapi kan hati lo sakit Kalau bukan dibuli Gimana? Gue gak pernah lo gak dibuli Masa sih yang mau merasakan Don? Gitu Gitu Gue gak pernah Kalau dibuli tuh Gue merasa Don? Karena Prinsipi gue tuh Yang jarangin hidup tuh Gue yang baik Gue sih yang gak pernah Sama sekali Gitu 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 Paling gak bisa Namanya Sakit hati Yang berkelanjutan Apalagi punya rasa itu sih yang diajarin almarhum Bapak gue kita boleh cari hati, tapi jangan berkelanjutan terus lu bisa kuliah itu dari hasil dana-dana? enggak, gua kuliah itu dari hasil kerja kerja di mana? nah dulu kan gua lulus waktu masih kelas 2 SMK tuh kan lagi raminya tuh part-time part-time tuh jadi gua belum kuasa itu nah bulan kuasa itu kan dulu raminya tuh di Batem anak yang part-time, nah dulu gua pernah ke part-time di Ramayana hmm, gagah-gagah stand? iya, gagah-gagah stand berangku minggu ini gitu? gua jadi hasil lebih di Ramayana? hmm, jadi hasilnya terus? nah disitulah gua berang-anggut tau kan dunia yang terjadi itu gimana? nah itu dari PKL ya PKL terus part-time karibu itu karibu itu tambah raja-jaja gitu kan waktu kembaraan apalagi kan kuasa itu gitu part-time di Ramayana tuh itu part-time sampai sebulan gitu kan sebulan doang karena mereka kan otomatis kan kuasa mau lebaran itu pasti ramin tuh itu Ramayana tuh karibu pengaketnya kan udah gua part-time sebulan disitu nah terus dari sekolah gua kerja nih masuk kerja di advertising kan nah disitulah gua ada niatan buat kuliah gitu nah ini lu bisa kuliah? bisa kuliah pun gua jurusan apa? jurusan manajemen bisnis gua dari kuliah sampai nikah itu gua gak kenal lu minta yang namanya minta sama orang tua sampai beli motor pun gua gak kenal kalau Ramayana cerita kalau orang tua yang beli aku motor ya belum motor jadi itu tadi kan cerita masa lalu lu apabila sedikit saja dikasihnya nah sekarang kita bertanya sama lu tentang seorang ayah masih punya ayah apa lu? iya udah gak ada sih Ramayana udah meninggal tahun berapa? tahun yang lalu lu 221 tapi gua masih ada kan? tahun 222 masih ada apa yang lu rasain setelah ayahmu ada? ya rasanya gua kehilangan banget namanya anak laki-laki itu pasti memang setiap anak laki-laki itu deketnya ada yang sama ibu ada yang sama ayah tapi gua sih tiba-tiba deketnya itu sama ibu ya cuma yang namanya sosok-sosok orang ayah itu sangat kencing banget ya dalam berkeluarga gitu yang lu rasain sekarang setiap ayahmu ada itu apa? sedih aja sedih banget rasa kehilangan terus rasa gak bisa ngebahagiain lagi lah karena kan singkat banget ya apa yang lu ingat tentang sosok ayahmu? yang gua ingat tuh di sosok yang 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 selalu memberi motivasi yang baik selalu mengingatkan kita untuk beribadah sih yang terutama karena karena kami tuh anak-anaknya tuh terlalu yang diutamakan itu beribadah gitu seolah-olah dalam hidup tuh jangan sampai fokus ibadahnya mau kita main mau kita kerja yang diutamakan tuh yang pertama tuh ibadah sekolah gitu terus jangan pernah satu hal yang di yang diajarin ke kami tuh jangan pernah mencuri apapun itu mengambil yang bukan miripnya ya mengambil yang bukan miripnya apapun itu mau kita lagi main sama temen itu yang mengalami maklum bapak-bapak itu paling sangat-sangat dia besi adakah satu kenangan maupun yang belum bisa semangat semasa hidup ada sih jadi ya soal suku itu selalu dibangunin tuh susah lu iya selain itu selain itu yang mungkin bisa bikin bener-bener berkesan sama lu sampe ga bisa lupa lu sampe sampe ga bantu ga bisa kan ngomongin apa yang pernah yang keringat atau bisa malamnya iya itu kalau misalnya lu kan juga tuh pernah jualan tuh di waktu jadi kan setiap satu minggu tuh pasti kami pergi tuh ke pulau keempat ibu kan ya habis itu sih kalian gue rasai seperti ini jadi sosok-sosok seorang ayah gitu yang selalu melindungi anak-anak gimana pun terus ngasih motivasi lu yang terutama sih jujul ya udah lebih oke lu masih punya satu ibu kemudian paling tidak nah terus bagaimana cara lu merawat ibu lu sekarang yang ada sesuatunya sekarang kan gimana caranya lu menunjukkan anak-anak sementara kan sekarang udah ada istri udah punya anak lu cinta terhadap istri anak bagaimana cara lu membagi dasarnya sama ibu sekarang yang pertama itu selalu 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 diperhatiin sekarang ibu sendiri sama ada si sama nenek sama nenek nenek lu masih hidup? masih hidup oh masya Allah ternyata nenek lu masih hidup kemarin lu ayah itu sakit apa meninggalnya? nah itu sih yang gak tau pastinya cuman sih yang katanya sih itu penyakit alam sih kemarin nah kalau misalnya kita cari satu kalan sama ibu menurut lu sosok ibu itu seperti apa? sosok ibu itu gua sih gak bisa mengungkapinya sosok ibu itu gak bisa digantiin dengan apapun lah pernah gak mengalami satu hal dimana ibu lu mejele lu memukul lu membanting lu ngemain lu terus lu merawan atau lari atau gimana gitu ada gak cinta-cinta ini bisa kisah tentang gigi yang bisa lu ada sih waktu SMP itu kan itu lagi bandar-bandar ya lagi digil-gilnya kalau main bola itu pasti lupa waktu tuh kalau kita hujan-hujan itu kan namanya anak laki-laki itu paling seneng ya main bola-laki hujan di lapangan berlumpuran ya namanya orang tua nih anaknya pulang berlumpuran pasti orang tua tuh emosi dong orang tua manapun ya ya ini pasti di ini nah disambut gitu lu bener gak sih bisa berpake ranting kecil gitu gak kecil gak pernah ya tapi gua dipokong ke alta pernah kuas pernah kuas ya ya itu juga datang kuas udah pernah cuma itu aja sih selama lu hidup ini dan lu kan gak cerita sebagian tentang kisah itu lu tuh ngambahin aja lalu peksi udah agam semuanya nah sekarang lu bisa sukses seperti sekarang ini udah punya mobil udah punya rumah udah punya istri udah punya anak nah itu itu bagaimana calon bisa mendapatkan itu semua mendapatkan istri mendapatkan harta mendapatkan materi yang berbasis cukup cukup lumayan gak ya bisa dibilang dikatakan cukup dibilang amalimu itu gimana kalau mendapatkan itu semua kemarin ada gak motivasi lah untuk gua sendiri ya kalau kita mau sukses itu harus gimana ya intinya tetap besar sih bro jangan lupa sama yang nambahin jadi jangan lupa sama orang keluar terus tuh selalu menjengkelas aja kita boleh sih kerja itu yang dicari bukan capeknya sih tapi bagaimana kita caranya tuh menikmati pekerjaan kita kita menikmati ya harus menikmati pekerjaan kita seperti apa jadi kita tuh malah gak enjoy kita sangrai jadi segala sesuatu aktivitas di depan kerja kita tuh kita bekerja dengan baik apalagi itu pertama ikhlas ya sebetulnya yang itu semua sebab ini sih tentara satu distributor barang elektronik jadi ramfakan tersebut ini menciptai pekerjaan tanggung jawab sih Pernah nggak lo kepikiran kalau suatu hari nanti lo dua, lo bakal mau tinggal di kampung atau tinggal di kota Badam ini? Nah sih, gue sih waktu, pernah sih ada kepikiran ya, waktu anak-anak tinggal kalau udah tua gitu kan, anak-anak besar, udah sekolah, udah kuliah, gue tuh pengennya tuh, maka tuh gue tuh tenang gitu, hidupnya tuh di kampung, jauh dari ilmu piku, kota lah, kenapa? Karena masa cuma kita tuh, masa yang bener-bener dimana kita butuh ketenangan gitu Ketenangan batin ya? Iya, ketenangan batin gitu Itu sih yang gue pengen ini Jadi ngomong-ngomong sekarang ini kegiatan lo kan udah lengkap ya, sibuk-sibuk, bagaimana cara lo meluangkan waktu kepada anak, dan istri, dan keluar, dan buat korek-koreknya Sudah kalau waktu sibuk banget nih, mungkin waktu cukup kemari aja lo nih, ada waktu yang bener-bener ekstra ya, biar bisa cukur rambut gitu Nggak juga sih, waktu itu sebenernya standar aja gitu, kayak orang-orang pada umumnya Iya Karena gue iya Ternyata kan, it's going sore Lo ngerasa nggak sih dunia ini semakin lama, semakin cepat berputar? Bener banget, bener banget Dari situ, lo pasti bisa ngerasain sendiri lah Lo baru ngelakuin ini, udah jam sekian Udah sore, ntar lagi udah malam Pasti lo ngerasain Dan namanya kita selalu kerja, apalagi lo nyari waktu ya untuk keluarga gitu kan Itu pasti kita nyari waktu luang gitu Hari minggu, hari ahad lah yang diinggur gitu kan Oke, gimana cara lo membahagiakan orang lain? Jangan jawab aja ya, gimana cara lo membahagiakan orang lain? Supaya orang lain senang dan nyaman semua? Ya menghormatinya Menghormatinya Terus, kalau mau kita tolong, kita bantu Terus gimana cara lo agar tidak sakit hati sama orang lain, ketika orang lain menyakiti hati itu? Ya, istihbar aja bener Oh istihbar bener banget Ya, istihbar banyak-banyak Anggap aja dia bener, gue yang sangat ragi Terus, gimana cara lo menjaga mendisiplinan dalam hidup? Aktifitas apapun itu biar lo bisa disiplin lo kan kerja pagi, pulang sore Lo bisa menjaga waktu dengan baik dan benar, dengan tepat, gimana aja? Ya, harus pintar-pintar ngantur waktu lo lah Namanya hidup tuh seperti kita sekolah dulu punya jadwal Lo pasti ada jadwal aja, sekian, mau kemana, mau kerjain apa, dan sekian, mau kerjain apa Ya, itu harus lo terapin dalam hidup Gimana cara lo menjaga kebukan antur bulu supaya tetap awet seperti ini? Gue olahraga ya, gue paling senang ke olahraga Apalagi yang namanya dengan bola kaki ya Gue tuh mungkin seminggu sampai 4 kali main bola kaki Itu buat curi-curi waktu duang tuh Gimana cara lo bisa meyakinkan istri lo ketika lo berpergian jauh? Misalnya ada tugas padang, kemana, kemana gitu? Ya, memberi kabar, memberi kabar, ngasih bukti kalau lagi kerja gitu sih Karena gak semuanya rumah tangga itu benar-benar real percaya status persen ya Gimana cara lo menghadapi seorang pembohong? Menghadapinya? Ya, pembohong, pembohong Menghadapinya sih gampang aja ya Ya, mungkin kita gak tau ya dia itu berbohong atau enggak, cuma ya kita selidikin aja dulu Gimana cara lo menghargai orang yang setelah berbuat baik pada lo? Menghadapinya? Ya Ya, dengan membalas guninya Setelah lagi nanti suatu pak dia butuh bantuan Gue bantu, gue kasih Ya, perhatian lah mungkin ya Oke guys Bincang-bincang bersama Kang Cukur Curhat bersama Kang Cukur Kalau Kang bisa curhat, saya yang curhat Atau saya yang bertanya Hari ini sudah kelar, ini rambutnya bisa dilihat Nah, ini pagi itu sekarang kita minta tolonglah Kasih satu kata motivasi Untuk orang-orang di luar sana Supaya bertahan mentalnya Dalam menjalani kehidupan Motivasi kesuksesan Dari lo, macam aja Kalau kasih satu kata, dua kata, kalau bisa banyak Apa ya? Ini sih intinya Hidup itu singkat ya 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 Ini sih Terang dapat berperang Apapun yang Kita lakukan di luar sana Jangan lupa Kepada Yang memberi Yang kedua Kepada orang tua Yang ketiga Kalau sudah berkeluarga Dan pasangan istri Karena Doa seorang ibu Doa Anda istri itu Dalam hidup Nomor satu sih Karena mereka juga Membawa rezeki Bagi itu Jangan lupa pada yang maha kuasa Jangan lupa pada orang tua Jangan lupa pada keluarga Dan istri Karena doa mereka sangat berfaya Satu kata motivasi yang luar biasa Yang hari ini bisa kita Menjadi Di Membilati Atau Memeliru Dan mencontoh Lampang istri ini Semoga Ada benar-benar kita yang Tadikkan baik-baiknya Bisa diambil Ataupun Jadikan pelajaran Kalau ada Jadikan pelajaran Jadikan langsung saja Ya kan Karena Ini beda Kalau jadi edit Dengan untuk edit Beda Kalau jadi edit Beda saja Tapi kalau jadi edit Nanti jangan lakukan sendiri Ya bakal gak ya Gak bisa seperti ini Ya gitu ya Oke mungkin Sekian dulu Sebenarnya cukurnya udah Udah 5 menit Gak nyapit selesai Cuman karena saya merangsang 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 dia Untuk menjawab pertanyaan saya Akhirnya lama juga Dan Nanti Kita lihat videonya Jangan lupa di Subscribe Like Comment dan share Curhat bersama Kang Cukur di Podcast RRV Terima kasih panggilan itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih